Halo koprens, untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan soalnya, jadi ada sin kuadrat x minus sin kuadrat 2x sama dengan 0. Oke, jadikan kita punya sin 2x ya di soal. Kita bisa gunakan konsep sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta itu loh. Nah, beratikan sin 2x mengikuti konsep barusan, berarti sin 2x bisa jadi 2 sin x cos x. Oke, di soalnya ada sin kuadrat 2x, berarti tinggal kita kuadratkan sin kuadrat 2x, berarti kan 2 sin x cos x, jadi 4 sin kuadrat x cos kuadrat x. Ya sudah, tinggal kita ganti sin kuadrat 2x-nya, berarti soal kita berubah menjadi sin kuadrat x minus 4 sin kuadrat x cos kuadrat x sama dengan 0. Selanjutnya, kita faktorkan nih, beratikan, kita keluarkan sin kuadrat x, berarti jadi sin kuadrat x dikali 1 kurang 4 cos kuadrat x sama dengan 0. Oke, beratikan kemungkinannya itu sin kuadrat x sama dengan 0, atau bisa 1 kurang 4 cos kuadrat x sama dengan 0. Ya kan? Kalau sin kuadrat x sama dengan 0, sin x-nya yang mungkin itu cuma 0 kan? Oke, 1 kurang 4 cos kuadrat x sama dengan 0, cos kuadrat x-nya didapat 1 per 4, berarti cos x-nya plus minus setengah. Berarti yang mungkin itu berarti cos x-nya setengah dan minus setengah. Sekarang kita mau cari x saat sin x-nya sama dengan 0 dulu, teman-teman. Oke, sin x sama dengan 0. Nah, kita kan tahu ya kalau sin yang bernilai 0 itu adalah sudut 0 derajat. Berarti 0 kita bisa ubah menjadi sin x-nya 0 derajat. Jadi sin x sama dengan sin 0 derajat. Untuk mencari penyelesaian atau nilai x-nya bisa kita gunakan konsep persamaan sin x-nya, dimana misal ada sin x sama dengan sin a, x-nya itu bisa a tambah k kali 360 derajat, atau bisa juga 180 derajat dikurangi a tambah k kali 360 derajat. Mengikuti konsep tersebut, berarti sin x sama dengan sin 0 derajat, x yang mungkin itu adalah 0 derajat tambah k kali 360 derajat, atau bisa 180 derajat dikurangi 0 derajat, berarti 180 derajat, tambah k kali 360 derajat. Sekarang kita mau uji masing-masing untuk knya 0, 1, dan 2. Saat knya sama dengan 0, untuk masing-masing x nanti kita akan dapatkan x-nya itu yang pertama 0 derajat, dan yang kedua 180 derajat. Maksudnya, yang pertama itu yang 0 derajat tambah k kali 360 derajat, lalu yang kedua x sama dengan 180 derajat tambah k kali 360 derajat. K sama dengan 1, kita masukkan ke x yang pertama, berarti x-nya didapat 360 derajat. Lalu, di x yang kedua, berarti kan, x sama dengan 540 derajat. K sama dengan 2, untuk x yang pertama nanti didapat, berapa teman-teman? 720 derajat. Lalu, yang x yang kedua, x-nya didapat 900 derajat. Sekarang kita perhatikan, x-nya ini ada di antara 0 derajat sampai 360 derajat, dan 0 derajat serta 360 derajatnya bisa dimasukkan. Nah, berarti kita bisa simpulkan x yang bisa kita masukin ke penyelesaian persamaan adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Berarti, kalau sin x-nya itu sin 0 derajat, x yang bisa dimasukkan adalah 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Sekarang kita mau uji yang cos x sama dengan setengah ya. Nah, kita kan tahu ya kalau cos yang bernilai setengah itu 60 derajat. Berarti, cos x sama dengan setengah, berarti sama saja cos x sama dengan cos 60 derajat. Nah, untuk mencari x-nya bisa kita gunakan konsep persamaan cosinus, di mana cos x sama dengan cos a, x-nya itu plus minus a, tambah k kali 360 derajat. Berarti, kita mau uji saat x-nya 60 derajat, tambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan minus 60 derajat, tambah k kali 360 derajat. Untuk memudahkan pengerjaan, kita bisa menomorkan x-nya. Misal, x yang pertama itu yang 60 derajat, tambah k kali 360 derajat. Lalu, yang kedua yang minus 60 derajat, tambah k kali 360 derajat. Sekarang, kita akan uji nilai k-nya. Entah itu k-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. K sama dengan 0, kita masukkan ke x yang pertama, didapat x-nya 60 derajat, kan? Lalu, untuk x yang kedua, kalau kita masukkan k-nya sama dengan 0, didapat x-nya minus 60 derajat, ya kan? Lalu, k sama dengan 1, ke x yang pertama, nanti teman-teman coba masukkan, nanti didapat x-nya itu 420 derajat. Lalu, ke x yang kedua, masukkan k-nya 1, didapat x-nya itu 300 derajat. Lalu, k sama dengan 2, kita masukkan ke x yang pertama, itu didapat x-nya itu adalah 780 derajat. Lalu, di x yang kedua, k yang sama dengan 2, dimasukkan, didapat x-nya adalah 660 derajat. Oke, sekarang kita perhatikan tadi x-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat dan 0 derajat, serta 360 derajatnya bisa dimasukkan. Berarti, yang bisa kita masukkan ke penyelesaian adalah x-nya 60 derajat dan 300 derajat. Berarti, saat cos x sama dengan cos 60 derajat, didapat x-nya itu 60 derajat dan 300 derajat. Sekarang, kita mau cari x saat cos x minus setengah. Karena cos x-nya minus setengah, dimana minus setengah bukan merupakan nilai dari cosinus sudut istimewa, kita harus gunakan sudut relasi. Berarti, kita bisa misalkan cos alpha sama dengan setengah. Nah, cos alpha sama dengan setengah, kita tahu cosinus yang nilai setengah itu 60 derajat, berarti alfanya 60 derajat. Oke, berarti minus setengah itu sama saja, minus cosinus alfanya tadi 60 derajat. Minus cosinus 60 derajat, kan kita tahu minus cosinus alfanya bisa diubah jadi cosinus 180 derajat dikurangi 60 derajat, didapatlah cosinus 120 derajat. Berarti, cosinus x sama dengan minus setengah, minus setengahnya bisa diubah jadi cosinus 120 derajat. Oke, tadi cosinus x sama dengan cosinus 120 derajat. Oke, untuk mencari x, bisa kita gunakan konsep persamaan cosinus. Nah, kalian masih ingat kan, kan sempat dipakai sebelumnya, saat cari cosinus x sama dengan setengah. Nah, mengikuti konsep persamaan cosinus yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, berarti x-nya didapat 120 derajat ditambah k kali 360 derajat, Atau, minus 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, kita bisa buat x sama dengan 120 derajat. Tambah k kali 360 derajat itu sebagai x pertama, dan yang kedua yang minus 120 derajat. Oke, sekarang kita akan uji k-nya sama dengan 0, k sama dengan 1, 2, dan seterusnya. K sama dengan 0, kita masukkan ke x yang pertama, nanti teman-teman masukkan k-nya sama dengan 0, didapat x-nya 120 derajat. Ke x-nya kedua, nanti masukkan k-nya sama dengan 0, nanti didapat x-nya minus 120 derajat. K sama dengan 1, ke x yang pertama, nanti didapat x-nya 480 derajat. Di x yang kedua, didapat x-nya setelah kita masukkan k-nya sama dengan 1, 240 derajat. K sama dengan 2, ke x yang pertama, didapat x-nya nanti itu 840 derajat. Kemudian, untuk k sama dengan 2, masuk ke x yang kedua, didapat x-nya adalah berapa, teman-teman? 600 derajat. Cek selang x-nya yang disoal. Nah, mengikuti selang x yang ada pada soal, berarti yang bisa masuk penyelesaian itu cuma 120 derajat dan 240 derajat. Jadi, saat cos x sama dengan cos 120 derajat, x yang bisa kita gunakan adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, tadi kita sudah dapatkan semua nilai x yang didapat dari kasus yang kita temukan pada persamaan. Di soal kita, yaitu sin x sama dengan 0, cos x sama dengan setengah, dan cos x sama dengan minus setengah. Untuk himpunan penyelesaian, tinggal kita gabungkan nilai x yang kita dapatkan nih. Berarti kan himpunan penyelesaian berarti 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 240 derajat, 300 derajat, serta 360 derajat. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.